halo 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 guys welcome to channel ayatensei sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya bernama ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip baca cuman mimin oke ini mimin doubling aja ya guys komiknya one-one episode 547 nih saudara feng ayo kita bertemu bagaimanapun salah satu dari keempat keluarga bangsawan besar ada disini untuk berkunjung oke aku akan keluar sebentar artinya gitu guys kamu berada di luar pemimpin virus alliance pak tua guys take care kunjungi kunjungan keluarga link ke arni ke feros alliance ku bener-bener membuat aliansi kami berkembang tapi saya tidak tahu apa yang penting katanya gitu oke saya juga terus tidak suka bertele-tele langsung saja ke intinya tapi utama keteman wan nih guys sepertinya aku tidak mengerti apa yang dibicarakan pria ini warilas kapan kamu akan kembali ke rumah link orang tua itu merindukanmu apa bingung nih wan-wan guys kan nanti disini ketau tahu kalau si wan-wan ini anak dari keluarga link sama keluarga nih nah bapaknya ini sebenarnya dari keluarga link cuman dia karena apa namanya cinta cinta buat sama mamanya wan-wan biar gak bisa akhirnya dia ganti nama keluarganya menjadi nama nih gitu guys jangan lupa bahwa orang tua itu memberimu dana untuk membuat feros alliance katanya gitu guys kenapa apa hubungannya antara lelaki tua keluarga link dan aku kata wan-wan gitu guys dana untuk menjadikan feros alliance diberikan padaku oleh lelaki tua keluarga link anak sedang berbicara tentang warilas itu seharusnya di rumah nih kan katanya gitu guys lelucon apa yang dari keluarga nih itu palsu katanya gitu guys paman link ingat ingatan anak warilas telah berganti sejak di tiongkok dan sebagian besar ingatannya telah hilang katanya gitu hal seperti itu bisa terjadi pantas saja warilas tidak pernah datang menemui lelaki tua itu dia juga tidak berurusan dengan ini palsu katanya gitu guys namun warilas penampilamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya katanya gitu guys jika bukan karena identitasmu sebagai pemimpin feros alliance aku mungkin tidak akan bisa mengenalimu katanya gitu apa-apaan ini katanya gitu orang-orang gak ngerti nih guys nona warilas aku juga dari keluarga link orang tua itu tidak mempercayai kapten jadi dia memintaku untuk tinggal bersamanya bertahun-tahun yang lalu bukan gak tapi nama keluarga mu feng katanya gitu nona warilas anda kehilangan ingatan jadi anda mungkin tidak dapat mengingat antara keluarga link dan keluarga nih gitu guys maksudnya masalah keluarga itu masalah keluarga kepala keluarga nih nih waili bernama nih apa hubungannya dengan keluarga link katanya gitu guys dan setelah kakemu kepala keluarga nih sebelumnya menjadi presiden alias seni bela diri dia menyerahkan kendali keluarga link sama ibumu katanya gitu guys ini kata si feng shuai nih dan setelah kakemu kepala keluarga nih sebelumnya menjadi presiden alias seni bela diri dia menyerahkan kendali keluarga link kepada ibumu namun ibumu jatuh cinta pada salah satu putra tuan link katanya gitu guys dan setelah kakemu kepala keluarga nih sebelumnya menjadi presiden alias seni bela diri menyerahkan kendali kepada ibumu kayaknya nih mimin ngatiknya sampe double-double deh guys untuk menunjukkan ketulusannya ayahmu dengan sukarela meninggalkan keluarga nih maksudnya meninggalkan keluarga link guys ayah ngatel gimana sih ngantuk kayaknya sorry ya guys jadi begitu kata wan-wan gitu warilas ingat kakek menanamai warilas karena dia ingin kamu bahagia dan selamanya senang gitu loh guys aku tak pernah menyangka orangtuaku akan mengalami kisah yang mengemparkan ini pantas aja kakeku mengatakan hal seperti itu dalam ingatanku katanya ketika kamu masih kecil untuk menghukum orangtuamu kakemu membawa pergi dan membesarkanmu dan tidak mengizinkanmu kembali ke rumah nih dan menemui kedua orangtuamu baru setelah dewasa dia baru bisa balik ke keluarga nih tak heran jika Feng Shui pun mengganti nama belakangnya menjadi Feng setelah sampai di keluarga nih ternyata hubungan antar kedua orangtuamu sangat tidak baik guys ngomong-ngomong kakemu apa kabar sekarang katanya gitu aku benar-benar lupa kenangan ini aku bahkan tidak tahu bagaimana kakeku menghilang katanya apakah ada cara untuk memulihkan ingatanmu aku sedang memulihkannya sekarang tidak akan memakan waktu terlalu lama atau wan-wan gitu guys oke orangtua itu sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa kamu kembali ke negara merdeka dia sangat menantikanmu kembali ke keluarga link katanya gitu jika kamu mengalami kesulitan atau butuh bantuan kembalilah ke keluarga link katanya gitu terima kasih paman link aku pasti akan kembali lagi jika ada waktu nana lari les ayo bersiap juga saatnya membangunkan hi zi huai dan menintanya untuk membawamu ke penipu itu katanya gitu guys oke pantas saja feng shui juga jenius ternyata dia diutus oleh kakekku dari keluarga link untuk mengikuti kakek laki-laki kru yang tidak bisa diandalkan itu dengan orang seperti itu disamping namelessly mungkin tanya namelessly tidak akan bisa mendapat masalah besar katanya gitu guys dia di penjara bawah tanah nih keluarga nih ya guys nana wari les aku telah menangkapnya dan membawamu ke penjara bawah tanah itu kamu kata wan wan nih guys jalan kecil bukankah kamu masih di tanganku katanya gitu kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini tapi mengapa tidak membunuhnya saja kata si palsu nih guys nana wari les saya menangkapnya di ferrous alliance dan ada syarat tidak ada syarat sama sekali bagi saya untuk membunuhnya sudah melakukan keajaiban bisa dibawa bisa diculik gitu loh maksudnya wan wannya selain itu saya ingin menanyakan pendapat mana linglong katanya tanyakan pendapat linglong ihwa akulah yang akan menjadi kepala keluarga nih tapi tidak ada tapi-tapian katanya gitu guys kata si palsu nih mulai sekarang apapun yang saya perintahkan lakukan saja katanya gitu guys is why aku juga tidak mengira kamu akan menjadi pengkhianat apakah kamu layak bersama kapten katanya gitu guys sekarang aku adalah kaptennya kata si wan wan palsu nih guys nana wari les saya harus kembali dulu kalau tidak kapten akan mengetahuinya katanya gitu oke kamu kembali dulu dan istirahatlah kami juga melukakan ini untuk kakak oke mengerti katanya gitu guys oh jadi begitu katanya sih bencong ini guys jalan kecil kamu akhirnya jatuh ke tanganku kali ini aku akan membiarkanmu hidup atau mati di antara dua pilihan nih wan wan oke guys thanks for waiting jangan lupa di subscribe, like, and comment see you, bye-bye 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 bye-bye